Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Yang dibagikan oleh Kariri, seperti ini adalah tarian adat yang mungkin di Labuan Bajo Yang nantinya akan ikut diselipkan dalam film layar lebar Semoga kedepannya makin berinovasi produk-produknya, makin banyak disukai oleh masyarakat luas Nah Sobat Haizov yang berbahagia, kenapa Haiko dan teman-temannya memilih lokasi Labuan Bajo Mungkin menurut Bang Mimin, Labuan Bajo itu sangat indah sekali Dan tradisi orang sana masih mempertahankan tradisi nenek moyangnya Terutama pakaian adat Labuan Bajo, seperti baju yang dipakai Ning Haiko van der Veken Sobat Haizov yang berbahagia, perlu diketahui bahwasannya Labuan Bajo itu sebagai pulau, yang kini dikenal keindahannya Dan eksotismenya hingga kemanca negara Selamat menikmati 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 Selamat menikmati